Sepertinya klik baik dulu, nanti di belakangnya baru Nanti di belakang, benar atau enggak, antilah Yang penting dibaca dulu gitu, viewernya banyak gitu ya Betul, baru nanti ada ahli yang menjelaskan Harusnya kan bisa satu paket berita itu Nah gini-gini Itu kan sama halnya membiasakan masyarakat berpikir melalui mitos Iya, itu-itu Media kan harusnya mendidik Itu salah satu tujuan media Bukan sebaliknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Renasan Waalaikumsalam Kita akan bahas isu yang sebenarnya agak klise sih sebenarnya Tapi masih relevan untuk kita bahas Tapi terlebih dahulu saya memperkenalkan teman berbincang saya Bahrul Amsal atau saya sering memanggilnya Kak Bahrul Seorang sosiolog atau akademisi di bidang ilmu-ilmu sosial Dan saya pikir beliau bisa membahas tema yang akan kita bahasin tentang post-truth Bercakap-cakap ya bukan sebagai arah sumber Seperti seminar atau forum yang sering kita jalankan sebagai seorang akademis ya Tapi bagaimana ini menanggapi era post-truth ini? Ya masih relevan lah untuk kita bahas Karena permasalahan ini masih terus berlanjut Ketika misalkan saya bermain media sosial kan Itu kan banyak beredar isu-isu yang sebenarnya tidak benar Postingan Dan saya tahu bahwa itu tidak benar Tapi kalau misalkan saya mengecek komentar-komentar netizen di postingan itu Ada juga yang tidak tahu bahwa itu keliru Bahkan membenarkan postingan itu Ada kesan bahwa saat ini Antara kebenaran dan kekiluruan itu sudah mengabur batas-batasnya Sehingga agak sulit ditahu Ini diketahui ya Ini benar atau salah Itu bagaimana sih? Begitu ya? Begitu ya? Yang dimaksud era post-truth gitu Era post-truth kan era ketika fakta Tidak lebih diindahkan daripada Kecenderungan atas semacam perasaan Dia dipengaruhi oleh kebencian Dia dideterminasi oleh rasa suka tidak suka Jadi satu era ketika Cara berpikir orang itu Atau masyarakat itu tidak lagi berdasarkan satu kaedah-kaedah logis Kaedah-kaedah rasional Itu Itu post-truth Dan Meskipun ini agak Agak Membingungkan Apa sebenarnya makna post-truth Seolah-olah ada Saya sampai sekarang masih bingung gitu Apa sih? Ya sama-sama saya juga bingung Kan kita bahas bersama Lebih bagus bingung bersama daripada sendiri-sendiri Kenapa gitu? Betul Jadi post-truth kan seolah-olah Kata post itu yang membuat kita agak sedikit Bingung Karena seolah-olah pernah ada satu zaman Ketika kebenaran itu sudah demikian tampak Bagi orang-orang Sehingga di masa pasca itu Hari ini Ini ya Hilang ya Sudah tidak jelas lagi batas antara benar dan salah itu Definisi ini memang membingungkan Tetapi ada satu pengertian yang lebih gampang untuk kita Jadikan seperti Sebagai pegangan maksud saya Adalah karena Determinasi media masa Yang ini ya Yang menjadi Apa itu namanya Faktor utama Sehingga Setiap orang bisa berbicara apapun Berbicara banyak hal Tanpa Satu Kriteria Entah itu satu kriteria keilmuan Keahlian Atau otoritas Jadi media sosial ini kan membuat Informasi ini sulit diatur kan Beda Ketika Media Kan ada istilahnya media lama Media baru Media lama itu Televisi Korang Telepon dan semacamnya Sekarang ada media baru internet Kita sudah bisa ini kan Bisa mengendalikan arus informasi Tepat di waktu itu Kita bisa bertindak sebagai Menjadi Produsen wacana Jadi kita bukan Orang yang sekedar mengkonsumsi wacana Tetapi Bisa Memproduksi Pengetahuan Informasi Nah biasa Orang-orang di Waktu tertentu Karena Kecenderungannya itu Lebih menyukai Satu wacana Tetapi Suka ya Tanpa ada Pertimbangan-pertimbangan Rasional Masuk akal dan semacamnya Itu bisa memproduksi Hoax dan semacamnya Begitu Bermasalahnya dimana Masalahnya adalah Pertama Kaburnya Batas-batas Benar-salah Kemudian Membuat Apa ya Kalau di Tanah Air kan Hoax Dan sejenisnya itu Memuncak di peristiwa Pemilihan Presiden Iya Dan pemilihan Gubernur Jakarta kemarin Itu kan Kenapa selalu di Politik ya Iya karena Kan itu Ada momen dimana Era postur itu Akhirnya Kembali dibicarakan saat Pemilihan Presiden Di Amerika Iya Terpilihnya Donald Trump Kemudian Backstreet Di Eropa Itu kan fenomena-fenomena Yang digerakkan oleh Posturut Orang lebih mempercayai Kebohongan Daripada fakta Lebih Mempercayai Kabar burung Daripada Apa yang Ditulis Oleh Ahli Misalnya Mungkin Sudah ada Ketanya bahwa Ini terkait dengan Kebencian Kepentikan Politik Mobilisasi Kebencian itu Yang memang Seringkali Menjadi Fenomena Dalam posturut Orang benci Atas Seseorang Atau satu Kelompok Dia Narasikan Sedemikian rupa Dan itu Yang biasa Mengaburkan Karena orang Kalau sudah Benci Apapun Fakta Atau Informasi Meskipun Itu benar Memang Kemungkinan Besarnya Tidak akan Itu ya Tidak akan Diterima Tidak akan Di Misal Saya kasih Contoh Misalnya Saya Benci Kelompok A Ketika Ada narasa Tentang Kelompok A Yang benar Meskipun Itu benar Saya Sebagai Pembenci Kelompok A Itu Sama Sekali Tidak Ingin Mengakui Kebenarannya Mungkin Ya Kira-kira Memanfaatkan Orang-orang Seperti itu Karena Ada Begini Dalam Kajian Media Karena Saya Punya Pengetahuan Tentang Media Karena Saya Seorang Jurnalis Jadi Dalam Kajian Media Itu Ada Peralihan Antara Media Masa Ke Media Era Digital Di Jaman Media Masa Itu Media Koran Media Cetak Media Masa Itu Menjadi Semacam Penjaga Opini Masyarakat Jadi Opini Masyarakat Ditentukan oleh Apa yang Dikabarkan oleh Koran Waktu itu Nah sekarang Di era Media Digital ini Masyarakat Sudah memiliki Referensi Informasi Jadi ketika Misalnya Dia bertemu Dengan Informasi A Atau Informasi B Ketika itu Tidak sesuai Dengan Referensi Informasinya Dia pasti akan Salahkan Meskipun Informasi A Atau Informasi B Itu benar Apakah itu Termasuk Salgejala Post Itu yang Mendorong Peralihan Itu tadi yang saya sebutkan Dari Media lama Ke media baru Di masa media lama Sumber-sumber Pengetahuan Masyarakat itu Masih Dikuasai Atau dikontrol Oleh Surat kabar Oleh Katakanlah Televisi Apa lagi Gatekeeper Dia menjadi Penjaga Informasi Penjaga Informasi Penjaga Opini Public Dan itu Ada Tidak 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 Dikelola Begitu saja Setiap Informasi Kasus Misalnya Seorang Wartawan Ketika Menulis Satu Beritra Beritra Ini kan Tidak Diliput Begitu saja Ada Mekanisme Jurnalistik Ya Ada Ada Saringan Saringan Ada Tahapan Tahapan Supaya Ini Informasi Sudah Kredibel Sudah Sesuai Fakta Ada Check and Balance Ada Cover Both Sites Kemudian Itu tidak Terjadi Di era Sekarang Ini Media Digital Ini kan Orang Bisa Menjadi Pembuat Beritra Tanpa Ada Prosedur Seperti Yang Dilakukan Di Media Lama Itu Bahkan Opini Public Itu Bisa Ditentukan Oleh Public Itu Sendiri Biasa Koran Menjadi Penentuan Opini Public Sekarang kan Misalnya Banyak Media Masta Yang Juga Membuat Berita Sesuai Dengan Apa Yang Viral Di Public Artinya Mereka Membuat Berita Itu Tergantung Dari Apa Yang Dikeluar Apa Yang Dihendaki Oleh Public Dihendaki Ya Ini Karena Ya Apa Ya Ada Hubungannya Dengan Etika Etika Jurnalistik Dari Media Itu Sendiri Dia Bekerja Atas Fakta Atau Bekerja Atas Kemauan Pembacaannya Mas terkadang Dengan era Post-truth Ya itu kan Post-truth kan Kira-kira Dia Tidak Bekerja Berdasarkan Fakta Tapi Berdasarkan Kecenderungan Perasaan Kecenderungan Kebencian Suka Tidak Suka Jadi Pertimbangannya Like Or Dislike Itu Bukan Fakta Atau Kebenaran Itu Sendiri Ya Saya Ambil Babi Ngepet Yang Dimana Di Bandung Maksud saya Gini Kalau Itu Memang Babi Ngepet Itu Kan Belum Secara Kebenaran Ada Tapi Kok Media Masa Ini Media Online Itu Memberitakan Itu Seolah Bahwa Babi Ngepet Benar Benar Ada Tanpa Ada Proses Verifikasi Pada Saat Babi Ngepet Itu Ternyata Tidak Terbukti Kebenarannya Baru Mereka Memverifikasi Itu Kan Anu Entah Ini Di Luar Konteks Post Truth Atau Tidak Itu Kan Memang Kan Tidak Semua Barangkali Media Media Itu Bergerak Berdasarkan Keindah Keindah Jurnalisme Itu kan Bekerja Atas Rating Demi Clickbait Dan Semacamnya Untuk Lagi-lagi Untuk Kepentingan Ekonomi Media Tersebut Dalam arti Gini Sudah Tidak Lagi Menjadikan Kebenaran Sebagai referensi Padahal Kan Kalau Katakanlah Media Meliput Itu Kan Dia Bisa Menunda Dulu Dalam Rangka Untuk Mencari Tahu Betulkah Fenomena Babi Ngepet Itu Satu Peristiwa Yang Memang Faktanya Ada Atau Ini Hanya Sekedar Mitos Yang Berkembang Dan Menjadi Legenda Rakyat Atau Bagaimana Kan Tapi Lagi-lagi Karena Pertimbangan Kecepatan Beritra Pertimbangan Bombastis Tidaknya Suatu Beritra Itu Yang Kadang Jadi Pertimbangan Utama Sehingga Itu Beritra Dikemas Sedemikian Rupas Tanpa Itu Ya Makanya Beda Beritra Yang Digarap Secara Serius Serius Berdasarkan Pencarian Data Penggalian Informan Berbagai pihak Dengan Beritra-beritra Yang hanya Dalam rangka Untuk Klik Baik Semata Nah Itu kan Kasus Babi Ngepet Itu kan Sepertinya Klik Baik Dulu Nanti Di belakang Nanti Di belakang Benar Benar Nanti Yang penting Dibaca Dulu Fiornya Banyak Baru Nanti Ada Ahli Yang Menjelaskan Harusnya Kan Bisa Satu paket Beritra Itu Betul Itu kan Sama halnya Membiasakan Masyarakat Berpikir Melalui Mitos Media kan Harusnya Mendidik Itu Salah satu Tujuan Media Bukan Bukan Sebaliknya Kalau dengan Cara Klik Baik Bombastis Kemudian Mencari Perhatian Demi Dalam rangka Kebutuhan Ekonomik Pangsa Pasar Dan semacamnya Itu warga Seolah-olah Menjadi Itu ya Bukan dalam rangka Untuk Memberikan Pencerahan Dan semacamnya Tapi Hanya sebagai Jadi dia Dipakai Untuk mencari Keuntungan Keuntungan Nah Ya Betul Kita kembali Warga Warga Yang Apa namanya Itu Yang suka Dengan Beritra Beritra Seperti Itu Itulah Yang menjadi Sasarannya Kan Tidak Semua warga Masyarakat Itu Setara Dalam konteks Kedewasan Berpikir Cara Mereka Mengelola Informasi Cara Mereka Menerim Informasi Itu kan Beda-beda Ada warga Yang Mungkin Cara Berpikirnya Masih Masih Tanda Petik Ke Kanak-kanakan Ada yang Sudah Lebih Dewasa Berdasarkan Kaida-kaida Berpikir Logis Dan Semacam Ada problem Epistemologi Kita kembali Ke arah post Terut Lagi Ada Problem Epistemologi Yang Misalnya Anda Tangkap Kalau Dalam Kacamata Epistemologi Jawabannya Saya kira Itu Jadi Kalau Orang Tidak Memiliki Perangkat Berpikir Yang Baik Yang Dirunut Berdasarkan Sistematika Logis Atau Prinsip-prinsip Apa namanya itu Biasanya Prinsip-prinsip logika Dalam hal penarikan Kesimpulan Ya Dia pasti akan Mudah dipengaruhi oleh Hoax dan Fake news Atau Head speed Dan sebagainya itu Misalnya Koherensi Antara argumen satu Dan argumen yang lain Apakah Koherensi Atau enggak Atau enggak Kontradiksi Atau sesuai enggak Fakta atau enggak Itu kan masih Masalah epistemologi Memang Tidak semua Masyarakat kan Punya Kemampuan Seperti itu Ini ada Hubungannya dengan Pola pendidikan Pola kebudayaan Pendekatan Ibu pengetahuan Yang ada Di masyarakat kita Masyarakat kita kan Belum sepenuhnya Apa ya Ya ada sih Warga Memang ada Kelas masyarakat Yang sudah terdidik Dari sisi-sisi Pemikiran Tapi tidak semua Bisa seperti itu Bahkan orang yang Terdidik sekalipun Bisa termakan hog Iya Betul Betul Ini menariknya Fenomena post-fruit itu Tidak Saja Terjadi di Kelas masyarakat Minum kopi dulu Minum kopi dulu Iya Tapi Di Kelas masyarakat terdidik Juga seperti itu Iya betul Dan saya yakin Ya Mungkin saja Mereka tahu Bahwa itu salah Hanya karena Barangkali ada Perbedaan politik Atau misalnya kan Kalau kasus politik Tanah air kemarin Sehingga dia Pilgup Jakarta Presiden kan Ikut membela Narasi itu Meskipun dia tahu Bahwa narasi itu salah Iya Kita kan Kadang lebih tergerak Hatinya Kalau ada Semacam Kedekatan Berdasarkan Suku Makanya tadi kita bilang itu Perasaan ada Terkaitan dengan Perasaan kan Masih ada Apa itu Semacam Keterkaitan Apa ya Ada Ada Semacam Apa istilahnya Saya agak lupa Semacam Apa ya Artinya dia Lebih bergerak Dan tergerak Karena Ikatan Ikatan primordial Ikatan Emosional Emosional Sentimen Bukan berdasarkan Fakta Betul Sentimen publik Sentimen publik Yang itu terkait Dengan perasaan Kasus kemarin kan Politik identitas Itu bisa begitu Karena Memanfaatkan Sentimen-sentimen Kultural Sentimen-sentimen Agama Dan itu Tidak Menyerah Dan itu Tidak Bukan Menyerah Apa ya Mempengaruhi Perangkat Rasionalitas Kita Tapi memang Langsung Menyentuh Perasaan Emosional Masyarakat Jadi narasi Yang dibikin Itu Misalnya Memang dibuat Untuk menyentuh Ranah Emosional Masyarakat Memang Aspek Itu Yang Menjadi 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 Ini ada Telepon masuk Saya off dulu Menjadi Apa namanya Itu yang menjadi Sasarannya Kalau kita Belum punya Kemampuan Membentengi Diri Berdasarkan Cara berpikir Yang benar Ya Mungkin saja Kita akan Mengalami Korban Kita menjadi Korban dari Post-truth Dan semacamnya Terus bagaimana Meskipun dia Kelas terdidik Bagaimana Untuk Kembali Kepada Rasionalitas Itu sendiri Dalam Sebagai Panglima Untuk menjadi Panglima Untuk menjadi Pertimbangan Kita Dalam Mencari Informasi Begitu Sebenarnya Banyak Membaca Banyak Literal Bukan Jaminan Orang yang Banyak Membaca Itu Pasti Ini akan Terpengaruh Post-truth Kok Golongan Terdiri Saya bisa Terpengaruh Apa ya Saya kira Apa itu Saya kira Perlu Pembiasaan Berpikir Logis Berpikir Berpikir Rasional Berpikir Berdasarkan Fakta Dan Kita Mesti Arief Menunda Prejudice Menunda Prasangka Kita Atau Informasi Kayak Semacam Metode Fenomenologi Betul Kalau dalam Konteks Filsafat Ada model Seperti Itu Biarkan Fakta Yang Berbicara Sebelum Kita Membangun Narasi Atas Dia Kalau Dalam Hukum Ada Istilah Apa itu Bukan Tabayun Asas Praduga Tak Bersalah Itu Yang Harusnya Menjadi Kebijaksanaan Kita Artinya Ini Orang Kita Dituntut Untuk Menjadi Fenomenolog Gitu Boleh Bahasa Canggih Sebelum Kita Membangun Justifikasi Berpikir Fenomenologis Berpikir Fenomenologis Ini Kita Dapat Satu Temanya Menarik Kalau Dalam Konteks Filsafat Ada Cara Berpikir Sebagai Seorang Fenomenolog Artinya Biarkan Fakta It Back to Think Kalau Istilah Fenomenologi Kembali Kepada Dia Atau Think Itu Sesuatu Itu Sendiri Dan Memberi Tanda Kurung Pada Prasangka Kita Perspektif Lama Kita Menunda Dulu Apa Yang Menjadi Justifikasi Kita Agar Realitas Ini Berbicara Sebagaimana Adanya Betul Karena Orang kan Seringkali Menerima Satu Informasi Berdasarkan Latar Belakang Kepentingannya Berdasarkan Latar Belakang Kecenderungannya Latar Belakang Agamanya Latar Belakang Afiliasi Politiknya Sehingga Karena Itu Dia Menjadi Partisan Padahal kan Itu Itu Boleh saja Tetapi Satu hal Yang Mesti Kita Ingat Berfikirlah Berdasarkan Fakta Fakta Yang Ada Di Lapangan Jadi Utamakan Apa Yang Terjadi Kembali Ke fakta Daripada Membenarkan Diri Terlebih Dahulu Masalahnya Kompleks Karena Dia sudah Melibatkan Medsos Media Melibatkan Sentimen Kultural Agama Dan Semacamnya Melibatkan Ketidakmampuan Berpikir Rasional Melibatkan Postrute Itu kan Banyak Beredar Di Grup 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 Yang Ada Di Whatsapp Ini kan Bunyi Lagi Kemudian Facebook Dan Semacamnya Kadang Juga Menggunakan Nama Koko Untuk Menjustifikasi Kebenaran Argumennya Makanya Banyak Banyak Orang Yang Kadang Tokoh Tokoh Public Figur Mengeluh Kok Ini bukan Tulisan Saya Kenapa Tulisan Saya Teknik Teknik Barangkali Teknik Teknik Yang Dipakai Melegitimasi Satu Pernyataan Berdasarkan Tokoh Atau Figur Tertentu Dan Tidak ada Hubungannya Tidak ada Hubungannya Betul Kalau Dalam Kajian Berpikir Logis Itu kan Apa ya Satu model Yang bisa menyesatkan Pikiran kita Polisi Namanya Ada Salah benarnya Ditentukan oleh Figur Bukan Pernyataan Dengarkanlah Pernyataan Tetapi Tetapi Bukan Menyesatkan Figur Itu Salah satu Problem Sekarang Di era Post Misalnya Apapun Yang Dibilang Figur A Kalau Dia Sudah menjadi Idolanya Dia Pasti Anggap Seluruh Apa yang Diucapkan Kebenaran Itu Karena Ada Suatu Analisis Misalnya Dalam Ilmu Sosiologi Ada Periode Dimana Masyarakat Dipimpin oleh Pemimpin Karismatik Tipe-tipe Kepimpinan Max Weber Itu Punya Pembacaan Bahwa Ada Satu Masa Masyarakat Lebih Dipengaruhi Benar Salahnya Baik Buruknya Atau Semacam Itu Karena Figur Karismatik Jadi Bukan Atas Apa Yang Dinyatakan Apa Yang Ada Dalam Lapangan Tapi Figurnya Itu Problem Epistemologi Karena Itu Kesehatan Berpikir Itu Salah Satu Kesehatan Berpikir Dan Orang Yang Tidak Mempelajari Ilmu Logika Tidak Terbiasa Dengan Berpikir Mendalam Filsafat Itu Bisa Dengan Mudah Dan Saya Rasa Itu Yang Terjadi Selama Ini Banyak Orang Yang Tidak Terbiasa Dengan Cara Berpikir Mendalam Dan Kita Agak Emoh Untuk Berpikir Begitu Orang Lebih Cenderung Taking For Granted Apa Yang Ada Itu Yang Mereka Terima Tidak Mau Itu Yang Butuh Waktu Dan Tenaga Misalnya Apa Yang Dibilang Oleh Jokowi Salah Ketika Misalkan Kelompok Ini Memang Tidak 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 Menyukai Figur Seorang Jokowi Misalnya Menarik Sekali Pembahasan Kita Dan Sampai Sini Saja Dulu Pembahasan Kita Tentang Post Nantilah Kita Bercakap Lebih Sambil Minum Kopi Ini Kepada Ahlinya Kara Kira Ini Percakapan Nano Saja Jadi Jadi Burung Burung Jadi Kalau Misalkan Sobat Renaissance Mau Percaya Apa Yang Kita Katakan Sesuai Dengan Apa Yang Kita Bahasakan Kalau Misalkan Mau Dibenarkan Ini Boleh Tapi Dicerna Dulu Baik Baik Menjadilah Seorang Bahasa Canggih Seorang Fenomenolog Bersikir Alah Fenomenologi Kalau Gitu Kita Minum Kopi Dulu Seruput Oke Sampai Ketemu Di video Kami Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum